Sekarang mari kita berbicara, Bapak yang baik, Bapak yang betah-betah di kerajaan Jepang. Terima kasih yang aku telah bisa membuat kami berada di tempat ini. Terima kasih yang aku telah bisa membuat kami berada di tempat ini. Dan sekitar lagi, anakmu ingin menyampaikan dirimu. Hanya ingin doa anakmu dalam nama Yesus, kami berdoa. Salamu bagi anak-anak Tuhan. Salamu bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan tentang teman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iwante Ginting. Kelas saya, kelas 9. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita pada Yaremiah 1 ayat 5 sampai 8. Sebelum aku menemukan engkau dalam rakyat bunga, aku telah menemukan engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menguruskan engkau bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi, Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi, kepada siapapun, engkau berputus. Haruslah engkau pergi. Dan apapun yang berberitahkan kepada-Mu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau. Dan untuk mempaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi, kita akan bahas ayat 5 sampai 6. Seperti yang bahas kita sebelumnya, pada ayat kita yang bermakna, walaupun kita berulangkan di dunia ini, Tuhan telah membuat kehariban buat kita. Dan rencana untuk membuat kita menjadi orang yang berguna. Seperti dirinya. Dan, kita juga harus menjadi orang yang percaya akan berubah. Dan tidak memandang kita masih muda atau tua. Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana cara menunjukkan syukur kepada Tuhan. Dan, cara bagaimana menunjukkan orang yang akan menanggungkan. dan sekarang kita bahas ayat 7 sampai 8. Yang bermakna, Tuhan akan menuntuk kita baik muda atau tua. Kita adalah anak Tuhan. Dan, ajaran Tuhan itu tidak akan melepaskan kita. Tuhan akan janganlah tahu kepada siapapun karena mereka anak-anak saudara kita. Dan, taklah akan kepada Tuhan. Dan, janganlah membantah perintah Tuhan. Dan, Tuhan tidak akan melepaskan kita. Tetapi, menyertai kita dimanapun, kapanpun. Refleksi dari bacaan Al-Fatihah hari ini adalah, sebelum ia dan ia lahir, Allah sudah menutupkan bahwa ia sudah menjadi Nabi. Sebagaimana Allah memiliki rencana bagi hidup Iremia. Demikian pula dia punya rencana bagi setiap orang. Besarannya adalah agar kita hidup sesuai dengan rendahnya sambil memberikan rendah rencananya di dalam diri kita. Sepertinya, Iremia yang sesuai dengan rencana Allah bisa melibuti penderitaan sekalipun demikian. Allah senantiasa bekerja untuk menentangkan yang baik bagi kita. Demikian Allah senantiasa bekerja untuk menentangkan yang baik bagi kita. Nabi Iremia melayani Tuhan walaupun dia masih muda. Telat berkatakan bahwa melayani bukan mereka ketua dan saja. Tetapi semua kita harus menjadikan sekerja Allah dalam melayani hidupnya ini. jika kita masih mendengar melihat berjalan berbicara berarti kita masih punya kesempatan yang sangat baik untuk melayani Tuhan yang jadi berkat. bagaimana harus kita menjadi berkat. Bagaimana harus menang siapapun dalam hidup kita yang membuat mulia serta harus umur satu di dalam hidup dalam melayani dan menjadi berkat dan mengenal Tuhan. Melayani Tuhan menjadi bukan sepertinya dan terus tahu bagaimanakah cara supaya kemanisian hidup berbicara. Sekarang hari kita berbicara. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat menjaga dan lindungi kami dan buatlah kami menjadi orang baik dan hudud kepada keluarga yang terkali. Tuhan hidupilah kata Tuhan yang mati kami dan jadikanlah kami menjadi penuh Tuhan dan kaya Tuhan karena ini doa anakku Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih.